Salam Bapak Ibu, kita bersama berjumpa di dalam sarapan, sapaan pengharapan yang akan merenungkan sebuah topik tentang tameng kerendahan hati terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ketujuh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapak kami mengucap syukur untuk pagi yang indah di mana kami boleh bangun dan diberi kesempatan untuk kami boleh bersama merenungkan firmanmu. Maka Tuhan kami juga siap untuk memakai telinga dan hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi masukanmu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, dalam sebuah episode acara televisi tentang Undercover Boss, seorang CEO perusahaan Waralaba Ice Cream itu menyamar dengan mengenakan seragam kasir. Nah di tengah-tengah penyamarannya ini Bapak Ibu, dia ini menggunakan wig dan memakai riasan untuk menyamarkan identitasnya. Nah dia itu jadi ceritanya pura-pura untuk jadi pegawai baru di salah satu toko waralabanya. Nah tujuannya supaya CEO ini bisa melihat langsung cara kerja dapurnya sekaligus kenyataan yang terjadi di lapangan. Nah dari pengamatannya itu Bapak Ibu kita melihat dan bahwa yang terjadi CEO ini dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi di dalam toko yang dia datangi. Nah ketika kita merefleksikannya dengan kehidupan kita Bapak Ibu, Yesus Kristus pun juga mengambil rupa seorang hamba untuk menyelesaikan masalah kita. Yesus menjadi manusia, hidup di muka bumi, mengajarkan kita tentang Allah dan sebagai puncaknya Yesus mati di kayu salib. Dan kita juga melihat dan kita juga merasakan bersama bahwa pengorbanan kasihnya itu sungguh-sungguh memperlihatkan kerendahan hati Kristus dengan taat memberikan nyawanya sebagai korban untuk menghapus dosa kita. Nah Yesus itu sendiri Bapak Ibu langsung turun ke lapangan, datang ke dunia sebagai manusia dan mengalami sendiri apa yang kita alami. Nah bagaimana dengan kita? Seharusnya sebagai orang percaya kita ini juga dipanggil untuk berjiwa seperti juru selamat kita, terutama dalam hubungan kita dengan saudara-saudara seiman kita. Justru Allah sanggup menolong kita untuk mengenakan kerendahan hati, meniru pola pikir Kristus dan dia juga mendorong kita Bapak Ibu untuk hidup sebagai hamba-hamba yang siap memenuhi kebutuhan orang lain, rela untuk turun tangan di dalam membantu mereka. Dan kita juga merasakan bahwa ketika Allah memimpin kehidupan kita, maka kita juga dibentuk untuk mengasih orang lain, dibentuk untuk rendah hati. Dan kita juga telah dipersiapkan untuk melayani dengan penuh kepedulian mencari solusi atas masalah yang telah terjadi di dalam kehidupan sesama kita. Nah tinggal apakah kita mau menggunakan kamen kerendahan hati yang sama juga seperti yang digunakan oleh Kristus ketika menjadi seorang hamba untuk menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita Bapak Ibu untuk kita bisa bersama belajar, peduli dan mengasih sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami hidup di tengah dunia yang juga sama-sama membutuhkan akan tangan kasih-Mu. Kami berdoa kiranya setiap hati kami ini memberikan semangat di dalam melayani. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan yang memimpin. Terpuji langkau ya Tuhan Yesus karena kami menyerahkannya demi namamu. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.